Intro Pelajaran dari persamaan yang salah Dalam satu pelajaran, seorang ibu guru berkata Anak-anak, hari ini ibu akan mengajarkan sebuah pelajaran penting untuk kalian Selesai berkata, ibu guru menulis di papan tulis Dua kali dua lima, dua kali tiga enam, dua kali empat delapan, dua kali lima sepuluh Setelah selesai menulis, dia melihat ke arah murid-muridnya Sebagian besar muridnya tertawa Ada apa? Apa yang lucu? Kenapa kalian semua tertawa? Satu orang murid berkata sambil tertawa Ibu guru salah tuh, lihat persamaan yang pertama, dua kali dua bukan lima bu, tapi empat Ibu guru bertanya lagi Oh, lalu bagaimana dengan persamaan yang lain? Persamaan yang lain benar semua bu, hanya satu itu saja yang salah Sang guru tersenyum lalu berkata Ibu menulis persamaan pertama yang salah dengan sengaja Ibu ingin kalian mengetahui bagaimana dunia nyata akan memperlakukan kalian Kalian melihat, ada tiga persamaan yang benar kan, kecuali yang pertama Tetapi, tidak ada yang memuji ibu karena sudah benar tiga Kalian semua justru tertawa dan mengkritik ibu karena satu kesalahan yang ibu buat Kalian tahu, manusia memang cenderung hanya melihat kesalahan orang lain Karena itu, jika suatu hari kalian menemui situasi seperti ini Jangan berkecil hati Kalian harus bisa bangkit dan berbesar hati Dengan begitu, kalian akan dapat menjalani hidup ini dengan kuat dan penuh percaya diri Dunia mungkin tidak akan menguji ribuan kebaikan yang kita lakukan Namun, dunia akan mengkritik satu kesalahan yang kita buat Kebesaran hati kita dalam menerima hal itu dan memaafkan kesalahan orang lain Akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!